Intro Saudara Amanjaya Menyerahkan uang kepada Adil Muhammad Sebesar 500 ribu rupiah Diserahkan oleh Amanjaya Kepada Saudara Gus Dur Ada yang ketikanya dapil dulu Pak Setia datang Bentungo Amanjaya dan Adil Muhammad Menunggu hari gelap Untuk melakukan eksekusi Dan menunggu korban yang akan melintas Di depan posyandu Pukul 19.00 WIB Korban Ritoriandi pulang dari mengambil air bersih Dan melintas di depan posyandu Tempat kelima tersangka menunggu Yaitu Tersangka Iskandar Warita Bangtomo Dan Amanjaya Kamera putih Sepanjang 76 seti Adekan ke-15 Tersangka Adil Muhammad Menyerahkan kayu tersebut Kepada Saudara Iskandar Setelah menerima kayu bulat warna merah putih Dari tersangka Adil Muhammad Langsung memukul Kepala bagian belakang korban Saudara Ritoriandi Sebanyak satu kali Sehingga korban Ritoriandi Terjatuh ke tanah Dengan posisi Badan korban miring ke kiri Sebentar 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 lagi Ini sudah pincahan ini Ini sudah ada nafas Sudah ada geraknya Adekan ke-23 Tersangka Saudara Warita Kemudian kembali ke posisi korban Ritoriandi Dan mengecek Dan mengecek jenjur Nadi Dan 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 memastikan Saudara Ritoriandi Tidak bernafas Dan tidak ada Jatuh Kemudian Memberitahukan kepada Tersangka yang lainnya Ini Saudara Iskandar Tersangka Amandjaya Tersangka Buhtomo Dan Tersangka Adil Muhammad Tersangka